Pertanggal 1 September 2017, porter atau penyedia jasa akut barang di Bandara Soekarno-Hatta telah ditiadakan. Mengikuti terobosan Terminal 3 Suta, pihak Akasapura II sediakan petugas Airport Helper di Terminal 1 dan 2, tanpa dibemut biaya alias gratis. Tugasnya membantu membawakan barang, membantu memberikan informasi, serta memprioritaskan penumpang lansia, wanita hamil, dan ibu dengan anak kecil. Menurut saya sih bagus banget ya, karena memang untuk memudahkan dari yang pengen berperugian, membawa barang banyak itu, dibantu, terbantu banget oleh adanya, ya helpernya itu. Terbantu banget dengan adanya itu. Selain Airport Helper, Akasapura II juga sediakan petugas pengumpul troli. Dari total 805 petugas, sebagian besar merupakan mantan porter. Namun sekarang mereka tegas diperingati untuk tidak meminta uang tips dari penumpang. Jasa mereka murni pelayanan dan fasilitas bandara. Ya lebih bagus, ya lebih baik, nyaman. Ya nyaman aja. Ya jadi tanpa meminta ke penumpang. Jadi kita ikhlas menerima gaji dari pihak Akasapura. Jadi sekarang harusnya sudah gak ada lagi tuh, kondisi yang bikin penumpang gak nyaman. Lantaran ada porter nakal yang memaksa membawakan barang, lalu minta bayaran mahal. Dengan adanya Airport Helper ini, segala aktivitas penumpang bandar udara Soekanohata semakin mudah dan juga praktis. Bukan hanya dilarang menerima tips, tapi mereka juga akan bersiaga selama 24 jam untuk meningkatkan pelayanan. Katrin Agustina Alut, VFAN melaporkan.